assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel deodisandi ya oke pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana caranya mengganti atau merubah password dari modul bluetooth hc05 seperti ini ya seperti yang di request oleh teman kita ya pada video sebelumnya di komentar gitu yaitu meminta untuk cara mengganti password dari modul bluetooth ini Oke tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe nya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya untuk bisa mengganti password pada modul bluetooth ini kita harus masuk ke at-command untuk masuk ke at-command untuk modul bluetooth hc05 biasanya terdapat ada push button ya kayak kayak switch button tapi karena disini modul bluetooth yang saya gunakan tidak memiliki switch button jadi saya akan gunakan dengan cara saya sendiri untuk masuk ke at-command nya yang pertama kita lakukan adalah mencolokkan mengisi program ya kita isi dulu program nya untuk Arduino Nano yang saya gunakan ini dan kita cek tools nya untuk board eh download dan komnya maksud saya Oke kita langsung saja upload untuk programnya seperti ini kita upload dengan program kosong ya tanpa perintah sama sekali atau tanpa kosong aja pokoknya seperti ini ya Oke dan uploading selanjutnya kita buka serial monitor ya di sini di pojok kanan atas di sini ada serial monitor kita klik kemudian masuk ke sini dan kita pilih baudretnya di 38400 seperti ini oke kemudian di sini pilih bot nl ncr oke ya sudah selesai kita close dulu kemudian kita cabut dulu USB dari arduinonya oke untuk rangkaiannya kalian bisa lihat di skema yang sudah saya sediakan seperti ini ya untuk rx2 text 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 ground ground PCC ke 5 volt dan n ke 5 volt ya oke kemudian untuk ground nya gnd ya kita pasang di GND ya kita pasang di GND seperti ini dan untuk TX ke TX ke TX oke kemudian untuk ground nya GND ya kita pasang di GND seperti ini dan untuk TX ke TX RX RX nya ke RX Arduino oke untuk rangkaiannya sudah selesai seperti ini kemudian jika sudah kita colokkan kembali ke komputer kita ya untuk USB nya untuk masuk ke T common di sini ada dua cara ya untuk modul bluetooth yang memiliki switch button biasanya ditekan dan tahan kemudian colokkan USB ke port USB komputer ya tapi jika modul bluetooth anda tidak memiliki switch button maka tinggal cabut saja USB nya kemudian colokkan lagi seperti itu ya oke untuk selanjutnya kita kembali ke serial monitor ke serial monitor maksud saya maaf oke untuk mengecek status Bluetooth kita klik AT atau kita tuliskan AT dengan rupa vital dan enter oke di sini muncul oke oke dan tulisan oke ini menandakan bahwa modul bluetooth sudah masuk ke AT command ya seperti itu lalu untuk mengetahui nama dari modul bluetooth ini kita tinggal tuliskan seperti ini AT plus NIM kemudian tanda tanya dan enter dan di sini kalian bisa lihat terdeteksi untuk passwordnya 1 2 3 4 ya dan itu adalah password standar dari modul bluetooth dan disini kalian bisa lihat terdeteksi untuk passwordnya 1 2 3 4 ya dan itu adalah password standar dari modul bluetooth lalu bagaimana untuk mengganti nama dan password bluetoothnya yaitu dengan cara seperti ini ya untuk 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 nama kita tuliskan AT plus NIM sama dengan dan kita isi dengan nama yang kita inginkan di sini saya tuliskan fiction ya karena ini untuk motor fiction tapi sebelumnya kita cek dulu dengan HP ya untuk nama bluetoothnya nama 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 modul dari bluetooth ini kita nama bluetoothnya ya kita cek dulu oke di sini terdeteksi hc05 ya untuk bluetoothnya dan sekarang kita akan ganti menjadi fixen ya seperti itu Oke kita lanjut di sini kita tulis vision kemudian enter ya oke berhasil ya ini untuk kita keluar tulisan Oke kayak gini berarti berhasil lalu untuk password kita tinggal tuliskan AT plus PSWD sama dengan ya seperti ini kemudian kita isi dengan password yang kita inginkan ya seperti itu sini saya akan coba membalik passwordnya ya biar tidak bingung dengan mengisi 4321 ya sebagai contoh saja seperti itu oke kemudian enter dan oke ini berhasil ya ya kemudian kita kembali ke HP untuk mengecek apakah ini sudah berjalan atau tidaknya Oke kita ambil HPnya dulu nah ini dia HPnya kita cek dan disini terlihat sudah ganti ya untuk namanya menjadi fixen ya seperti ini seperti nama yang kita gantikan tadi oke kita coba hubungkan dan disini kita diminta password dan passwordnya kita isi dengan password yang kita buat tadi yaitu 4321 klik oke oke ini berhasil ya bluetooth di terhubung itu berhasil terhubung dengan password yang tadi sudah kita buat oke mungkin itu saja pada video kali ini semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan buat yang sudah request ini semoga bisa membantu terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati